Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita tetap akan melanjutkan renungan kita, melanjutkan renungan tentang Minggu Panggilan yang akan kita tetap renungkan selama satu minggu ini. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan untuk hidup berlimpah-limpah dalam roh kudus. Renungan ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus memanggil semua orang untuk masuk dalam hidup yang berkelimpahan. Dan dialah pintu masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan itu. Sehingga ia berkata, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagaimana hidup yang berkelimpahan itu? Berlimpah harta, kuasa, kekayaan, tujuh turunan? Atau yang apa? Kereja menyajikan pengalaman hidup-hidup berkelimpahan dalam kisah para rasul, yaitu kisah Petrus diminta oleh roh kudus untuk membagikan karunia roh kudus kepada bangsa non-Yahudi. Itu kita bisa baca dalam bacaan pertama hari ini, yaitu dari kisah para rasul bab 11 ayat 1 sampai dengan 18. Dikisahkan bahwa Cornelius, seorang perwira Romawi yang mengatakan kepada Petrus bahwa ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Suruhlah orang ke Yopi untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Maka Cornelius mengutus orang untuk menjemput Petrus. Dan ketika Petrus sampai di rumah Cornelius, Ia berbicara dan mengajar, turunlah roh kudus atas Cornelius dan orang-orang yang menjemput Petrus. Sama seperti dahulu, roh kudus turun atas para rasul. Maka dalam terang Injil hari ini, mari kita kembali memahami panggilan Yesus untuk hidup berlimpah dalam roh kudus. Hidup berkelimpahan bukan hanya menyangkut fisik, tetapi juga jiwa kita. Roh kuduslah yang menuntun kepada keselamatan bagi segala bangsa. Roh kudus turut bekerja pada orang-orang yang percaya, siapapun itu. Dalam pengalaman kisah para rasul, roh kudus juga bekerja pada seorang perwira Romawi. Maka hidup berkelimpahan bukan ditetukan oleh pangkat, kekuasaan, dan kekayaan. Itulah yang dialami oleh Cornelius perwira Romawi itu. Ia memang memiliki pangkat, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, tetapi ia menerima kerinduan keselamatan jiwanya. Mari kita hidup seperti Cornelius. Hidup berlimpah bukan hanya karena harta milik, tetapi juga memiliki hidup kekal dalam roh kudus. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Amin.